Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Natani Tenang Tetap semangat dan optimis Seperti biasa channel ini membahas tentang Dunia pertanian dan petanakan Dan tujuan adalah teman-teman itu mendapatkan Sedikit gambaran atau edukasi Bagaimana berjalannya Pertanian dan petanakan yang sesungguhnya Jadi tidak selalu pahit Juga tidak selalu manis Itu banyak Perlakuan-perlakuan atau trik-triknya juga Bagaimana Terjun ke dunia pertanian dan petanakan Oke kali ini saya membawa Nih bambu atau pentungan Ini sebenarnya saya akan membahas tentang Anda kelihatan itu bagusnya Berisik atau hening ya Jadi kalau saya sendiri cenderung memilih ke yang berisik saja Alasannya apa Jadi kandang kalau saya itu harus selalu berisik ya Karena alasannya itu yang pertama Kita untuk membiasakan gelince itu Dengan kebisingan Agar tidak gampangan stress ya Jadi mentalnya itu sudah bagus Karena apa Karena orang-orang yang beli ke kita itu kan Paling tidak mempunyai lahan dan kondisinya masing-masing ya Pertaniannya dimana Yang saya sering pengalaman itu Kalau kita Ngambil bibitnya di tempat yang sepi Yang jauh dari Keramaian atau tidak terbiasa dengan kebisingan Suatu saat menemukan suara-suara yang bisik Bising sekali atau aneh Gelincei stress Step bahkan menemui kematian ya Jadi misal kasus-kasus Seperti lebaran Banyak petasan Atau kita sering bekerja Menggerinda dan lain-lain Cansau itu nebang pohon Kembang api Itu bisa menjadi Problem ya Masalah Jadi sebenarnya Kelincei ini mirip-mirip Seperti ayam pedaging ya Ayam pedaging kan Dibiasakan berisik Biasanya disetelin lagu ya Ada Amplifiernya Atau ada sound systemnya itu Di dalam kandang Itu fungsinya ya Agar Ternaknya itu tidak Gampang stress Karena stress itu Merupakan momok masalah juga Di ternak rinci Tidak terpengaruh Anakan atau indukan Kalau sudah Stress dari bising Biasanya Bisa menemukan kematian ya Sering sekali saya menemui Problem-problem di peternak Seperti itu Makanya paling bagus Kandang itu harus Bising ini contohnya Jadi kelincei yang tidak Tetap 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 makan ya Jadi kalau kita Seperti ini Kelincei nya lari Mocok Itu berarti Masih perlu di Berikan kebisingan lagi Karena dia masih Kagetan ya Ini aja baru Suara seperti ini Kalau sudah suara Petasan atau kembang api Nah itu Was-was Kadang sedang Hamil jadi Lahir duluan Tidak doyan makan Dan yang paling parah Itu tadi Kematian Itu kan Merupakan kerugian Buat peternak Padahal ini Sepeles sekali Bagaimana cara Menjaga Kandang kita itu Tetap berisik Ada suara-suara Yang keras pun Tidak apa-apa Kalaupun di tempat Sepi Kita usahakan Sering memberikan Suara-suara Yang berisik Seperti ini Bisa Paling gampang Kita pasang speaker Bisa kita Setel lagu-lagu Atau Bacaan-bacaan Yang bagus Bacaan-bacaan Quran Solawat Itu tidak apa-apa Jadi lebih tenang juga Kelincinnya Masalah-masalah Tentang stres Bisa teratasi Dengan baik Murah lagi Makanya Kalau kita Membeli Kelinci Bibitan Atau Mau dipelar Lagi Kita juga harus Mempertimbangkan Lokasi Yang kita beli Nah Ini Tetap makan Bisa Tidak Terpengaruh Ini dulu Juga Masih awal Juga sering Menemui kematian Gara-gara Hal setelah Seperti itu Jadi Saya beli Di tempat yang sepi Keberdungan Yang disini Sedang Mendekati Lebaran Banyak Petasan Kembang api Bahkan Kadang Petir Itu ya Itu juga bisa Yang saking kerasnya Itu menimbulkan Stres Pangan kematian Di kelinci Makanya Kadang kita harus Selalu ada Suara-suara Yang bising Tujuannya itu Tadi ya Agar kelinci Terbiasa Dengan suara-suara Keras Dan bising Stresnya itu Berkurang Paling repotkan Yang itu Yang sedang Pada hamil Tiba-tiba Ada suara Berisik Nah itu Kebanyakan Itu gagal Kalau kelinci Belum terbiasa Dan belum punya Mental Ini tetap Biasa saja Makan terus Makanya Kelinci-kelinci Disini Saya jamin Itu sudah Mentalnya Sangat bagus Sebalik Karena memang Sudah dilatih Dari awal Ini Jenis New Zealand Pada Makan Lahap Induknya Juga bagus Sekali Karena Sedang Menyusui Ini kan Masih Menyusui Walaupun Sudah belajar Makan Jadi teman-teman Sudah punya Gambaran Jadi kalau Mau melihat Tanah kelinci Bagusnya Di tempat Sepi Atau Yang ramai Saya sendiri Lebih jenerung Ke tempat Yang ramai Dan Bising Mental Kelinci Itu Tidak Cengeng Oke teman-teman Untuk Pembahasan Tentang Kandang Dan Suasana Kandang Yang bising Atau Rame Cukup Disini Saja Jadi teman-teman Harus bisa Menyiapkan Sedari awal Jangan langsung Keras Atau Apa Kita Pelan-pelan Kita berikan Suara-suara Apa Dulu Bisa pakai Kayak tadi Saya Pakai Penrungan Seperti ini Bisa Kita lihat Reaksinya Di kelinci Itu Yang langsung Lari Atau Tetap Biasa Tidur Tidur Makannya Tidur Itu Kelihatan Jadi yang Masih Kagetan Bisa kita Latih Terus Agar Mentalnya Itu Lebih Bagus Terima kasih Teman-teman Jangan lupa Subscribe Agar saya Lebih tetap Terus Semangat Memberikan Ide-ide Ataupun Edukasi Di pertanian Dan peternakan Kurang lebihnya Bisa sharing-sharing Lagi Di channel Natani Ternak Bisa komen-komen Atau Bisa Ke Facebook Pajarnat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Natani Ternak Tetap Semangat Dan optimis Terima kasih